Sudah-sudah izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Maaf saya tadi juga ada Pak Aksa Mahmud hadir di sini juga. Minta maaf Pak Aksa. Saudara-saudara hari ini seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara-saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita. Tugas sebagai warga negara yaitu kita melaksanakan menjalankan kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan kita memilih wakil-wakil kita di DPR Provinsi, Kabupaten Kota dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Untuk itu, atas nama tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya dan seluruh tingkatan termasuk bawah selu DKPP yang telah menyelenggarakan pemilihan umum yang terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan dan dengan penuh kedamaian. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di fiak-fiak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali puteran. Saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan Walaupun kita bersyukur kita tidak boleh kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh jumawak, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama Saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, Seluruh rakyat Indonesia, akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin, demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak, Untuk mendapat pemimpin yang dikendaki oleh rakyat Indonesia. Dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa bulan yang lalu, Mas Gibran dan saya, dengan tokoh-tokoh yang dukung kita, Kita telah menjelajahi seluruh Indonesia. Memang kami bagi tugas, ada tempat yang kami tidak bisa sampai, Mas Gibran sampai. Ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang. Ada yang oleh Pak Zulkifiasan. Ada juga oleh Mas Agus Harimurti. Bahkan, Presiden SBY pun turun dari gunung. Saya kaget, waktu di GBK, Presiden Indonesia, Republik Indonesia, SBY, Presiden ke-6, jalan kaki. 7 km jalan kaki. Luar biasa. Luar biasa penghormatan. Saudara-saudara sekalian, Dengan dukungan rakyat, Dengan suara rakyat yang sudah diberikan, Mari, kita menghadap ke depan. Melihat ke depan. Saudara-saudara, Bangsa yang hebat, Selalu melihat ke depan. Menyongsong masa depan, Saudara-saudara sekalian. Kita laksanakan kampanye, Memang dengan semangat. Memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras. Itu namanya kampanye. Sekarang kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, Saudara-saudara sekalian. Saya mengajak, Mari kita, Mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Di antara saudara, Bertengkar itu biasa. Tapi bertengkar, Jangan menjadi perpecahan yang lama-lama. Saudara-saudara sekalian. Di seluruh tempat yang kami datangi, Rakyat selalu mengatakan, Rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Rakyat ingin kesujukan bangsa Indonesia, Adat kami, Tradisi kami, Ajaran orang tua kami, Adalah tidak mencari permusuhan, Tapi kita mencari kekeluargaan, Persaudaraan. Ini adat, Ini budaya kita, Rakyat Indonesia, Tidak suka saling menjelek-jelekan. Tidak suka saling menghujat. Ajaran orang tua kami, Nenek moyang kami adalah, Miku duwur mendem jeru. Yang bukan orang Jawa, Artinya, Mengangkat yang baik, Dan, Meninggalkan atau memendam, Yang kurang baik. Saudara-saudara, Berkali-kali, Saya selalu mengajak, Mari, Saudara-saudara sekalian, Mari sebagai bangsa yang bermartabat, Sebagai bangsa yang dewasa, Sekarang sebagai bangsa yang menjadi panutan, Bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, Mari kita bersyukur, Mari kita berterima kasih, Kepada pendiri-pendiri bangsa kita. Mari kita berterima kasih, Kepada presiden-presiden, Yang kita miliki selama ini. Presiden Soekarno, Presiden pertama, Berjasa besar. Presiden Soeharto, Presiden kedua, Berjasa besar. Presiden ketiga, Presiden Habibie, Berjasa juga. Presiden Abdul Rahman Wahid, Berjasa. Semua berjasa. Presiden Megawati, Berjasa bagi bangsa. Presiden SBY, Berjasa bagi kita. Presiden Jokowi Dodo, Berjasa bagi Indonesia. Jokowi Dodo, 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 Kebetulan dari sekian presiden, saya saya hampir semua presiden saya kenal Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno saya pernah diangkat kalau presiden kedua saya lumayan kenal juga kenapa kalian ketawa kalian tidak percaya kalian tidak percaya saya 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 presiden kedua saya sering makan siang sama beliau presiden ketiga saya juga kenal Pak Habibie presiden presiden keempat saya juga kenal sama beliau Gus Dur saya dulu tukang pijitnya Gus Dur kalau tidak percaya tanya tanya yang kenal Gus Dur presiden SBY saya kenal baik dulu sempat jadi kawan jadi teman masuk masuk akabrinya sama-sama tapi karena akademi militer sangat sayang sama saya saya ditahan dikasih biasiswa tambah satu tahun lagi presiden SBY saya kenal presiden Jokowi Dodo saya sangat kenal saya sangat kenal saya saya sangat kenal saya sangat kenal beliau saya katakan pekerja yang sangat-sangat-sangat keras tidak ada capeknya menteri-menterinya kewalahan ikut beliau saudara-saudara sekalian saya dengan maski beran saya kira kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung kami kami berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian semuanya kami berterima kasih dan kami hanya pesan mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU kita jaga ketenangan kita saling mengingatkan saudara-saudara kita waspada negara seperti kita negara sebesar kita negara sekaya kita selalu selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain karena itu kita harus kompak kita harus bersatu kita harus rukun dan saya dan Mas Gibran dan Koalisi Indonesia Maju kami akan bekerja sekeras tenaga untuk untuk merajut untuk mengajak untuk menjalin kerukunan persatuan kekeluargaan kekompakan kolaborasi untuk rakyat Indonesia saya saya kira itu dan sekali lagi sekali lagi kami tidak ragu-ragu kalau ada kata-kata kami dan perbuatan kami yang kurang berkenan di pihak manapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya niat kami hanya untuk mengabdi berbakti kepada rakyat Indonesia saya kira itu cukup dari saya Mas Gibran mungkin akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Rahayu saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Prabowo saya 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 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu tapi saya tidak bisa menghadiri saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat yang sudah mungkin berdarah-darah yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi untuk melakukan konsolidasi kampanye saya terima kasih sekali tiga bulan yang lalu saya itu bukan siapa siapa Bapak Ibu sekalian saya masih dikatain pelonga-pelongo dikatain samsul dikatain takut takut debat tapi yang jelas ini berkat dukungan doa Bapak Ibu semua saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya memberikan ruang untuk anak-anak muda memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda dan sekali lagi kami tidak mengira angka dari quick con setinggi ini ini saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas sekali lagi ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia emas sekali lagi Bapak Ibu terima kasih terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami saya juga secara pribadi ingin segera soan ke paslon nomor 1 paslon paslon nomor 3 karena sekali lagi Bapak Ibu kita semua bersaudara kita semua bersaudara sekali lagi Bapak Ibu jangan Jumawa tidak perlu membuli menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3 kita semua bersaudara itu saja Bapak Ibu sekali lagi terima kasih terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudara-sudara dari tadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan apa ya pendukung pendukung yang sangat kunci bagi saya baik saya tutup ya sebentar saya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan tim pendukung saya ya yang merupakan tim inti kunci bagi saya ya saya ucapkan terima kasih kepada anak saya Mas Didit kemudian Aju dan saya Mayor Teddy kemudian saya punya sekretaris pribadi tiga saudara Rizky saudara Agung Surahman saudara Rajif kebutelan tiga-tiganya masih bujangan yang ingin yang ingin cari mantu silakan daftar di kartan negara nomor 4 saudara-saudara begitu banyak yang 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 sangat kunci saya juga untung dia masih aktif kalau enggak dia yang nyapres begitu banyak yang saya harus terima kasih tapi saya kira jangan terlalu lama lah ya cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan minta maaf khabar khabar